disertai dengan akutansi juga mengenai mendampingi dari pelaksanaan anggaran ini ditercatat di akutansi keuangan daerah. Ini sampai dengan 31 Desember. Kemudian 1 Januari tahun berikutnya sampai dengan 30 Juni. Ini merupakan era pertanggung jawaban. Jadi dari 1 Januari sampai dengan ini biasanya bulan Mei. Sampai dengan bulan Mei ini keluar opini dari BPK. BPK sudah masuk mulai bulan Maret biasanya. Bahkan bulan Februari itu sudah mulai meminta pertemuan sebelum pemeriksaan. Preambulnya dulu. Ini siklusnya, siklus pengelolaan keuangan daerah. Yang dari awal kita pelajari perencanaan pelaksanaan punata usahaan. Sekarang pada ranah pertanggung jawaban. Ini membuat laporan keuangan intinya itu ya. Membuat laporan keuangan. Ini setelahnya disusun by system yang sekarang sudah berjalan. Sudah seluruh Pemda menggunakan sistem. Meskipun yang terjadi itu masih beda-beda. Artinya beda-beda platformnya ya. Ada yang menggunakan SIM Kuda. Ada yang menggunakan SIM PEDA. Ya macam-macam jenisnya ya. Dan background database juga beda-beda. Dengan adanya PP12 ini, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan satu aplikasi ya, sistem informasi keuangan daerah SIPD. Tapi menuai banyak protes juga sampai ada keluar petisi ya. Karena sampai sekarang belum launching katanya. Seperti itu. Ya memang aplikasi itu tidak sekali launching itu langsung benar semua. Tapi memang ada tahap-tahapannya sebelum launching. Ada namanya uji coba dulu. Mungkin ini buru-buru bikinnya. Kemudian yang memakai kan seluruh Indonesia Raya ya. Dari Pemda A sampai Pemda Z ya. 500 sekian daerah. Karakteristiknya masing-masing ya. Baik karakteristik operatornya, karakteristik komputer yang dipakainya ya. Ada yang pakai Windows XP bahkan mungkin ya. Sampai dengan sudah menggunakan Windows 10. Nah ini kan dampaknya terhadap sistem beda-beda gitu ya. Belum lagi di dalam sistemnya ada bug. Tapi ya banyak juga yang mengkritik satu data ya. Bukan berarti satu aplikasi gitu ya. Seperti itulah. Maksudnya supaya real time bisa kita tahu sih. Kalau ada satu aplikasi berbasis online, mereka transaksi di Pemda bisa langsung ter-record, langsung ter-pantau, ter-monitor real time gitu ya. Jadi apabila pemerintah pusat mempunyai kebijakan yang sifatnya mendadak, ini mengumpulkan datanya juga tidak ada jet lag. Tidak ada jeda ya. Misalkan kebijakan tahun 2021 ini diambil, datanya diambil tahun 2018. Ini jenis laporannya. Mungkin teman-teman semua sudah dipelajari pada mata kuliah akutansi pemerintah ya. Ada LRA, ada laporan apa ini, neracanya juga. Ya, perubahan sal ya. Kemudian sampai dengan sadatan atas laporan keuangan. Semua laporan ini akan dibentuk dalam raporda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ya. Ini setelah diperiksa oleh BPK utamanya. Setelah diperiksa, tadi yang laporan ini kan masih unaudited ya. Kemudian diperiksa oleh BPK sampai dengan keluar opini ya. Terus kemudian menjadi raporda ini sebelum dilakukan persetujuan dengan DPRD. Setelah dibahas ya bersama DPRD, tiga hari kemudian dilakukanlah evaluasi oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri dalam jeda waktu 15 hari. Kemudian apabila ada penyelesaian-penyelesaian, PEMDA melakukan beberapa perbaikan atau penyesuaian selama tujuh hari dan diterbitkanlah perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Oke, ini laporan keuangan. Ada yang berupa semesteran, ada yang berupa tahunan ya. Kemarin sudah dibahas sedikit pada waktu ada APBD perubahan ya. atas dasar dari laporan semesteran. Di dalam laporan semesteran ini ada realisasi APBD semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya ya. Ini dari asumsi makro, dari PAD, dari realisi belanjanya dan seterusnya. Ini disampaikan ke DPRD paling nampak akhir Juli, ya tahun anggaran berjalan. Ini yang menyebabkan nanti kalau misalkan kira-kira 6 bulan berikutnya perubahannya drastis ya, ada unsur-unsur antara perubahan makro dan realisasi ini kurang apa, kurang bisa terjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, maka itu dilakukan perubahan, APBD perubahan. Mekanismenya sudah kita bahas minggu yang lalu. Ya ini untuk tahunannya adalah pertahunan jawaban pelaksanaan APBD. pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota menyampaikan rap perdak ya, tentang pertanggung jawaban berupa laporan ruangan yang sudah diberisa oleh BPK. ini selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir ya. Nah laporan kuang PEMDA ini sudah dipelajari juga di teman-teman semua, mungkin satu ini ya, satu semester ini atau sebelumnya yang sudah dibahas, naik akutansi pemerintah daerah. ya dulu yang masih berbasis kelas, ya atau ada peralian antara cash dan accrual ya, cash basis menjadi accrual basis. Ini sampai sekarang juga LRA masih menggunakan cash basis ya, LRA ini dan laporan SAL ya, perubahan SAL yang ada di BPKD. Jadi tidak semua laporan ini SKPD itu membuat ya, hanya ada beberapa laporan yang dibuat oleh BPKD. Ini adalah laporan keuangan dan sistem akutansi pemerintahan daerah, pemerintah daerah ya. Jadi masing-masing pemerintah daerah juga mengeluarkan peraturannya apakah surat hanya cukup keputusan bupati atau perdaya, kalau nggak salah sih keputusan bupati aja. Peraturan bupati, sorry. Mengenai sistem akutansi pemerintah daerah. Ini adalah laporan keuangan disusun SAP ya, kerjasama SAP. Tapi isinya biasanya di peraturan bupati juga hampir sama dengan SAP ya, cuma ada kekutusan misalnya nilai yang di intrakom table berapa, ekstrakom table berapa itu masing-masing daerah beda-beda ya. Kemudian ada laporan keuangan pemerintah daerah merupakan konsolidasian ya, gabungan antara laporan keuangan SKPD, laporan kerja perangkat daerah, dan gabungan antara SKPD tadi dengan PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah. Digabung seluruh SKPD dikonsolidasi dengan laporan keuangan PPKD. Ini kapasitas PPKD dan kepala SKPD ini sebagai PA ya, pengguna anggaran. yang bertanggung jawab penyusun LK ya, laporan keuangan. Oke. Ini yang bertukar penyusun laporan keuangan, kemudian penyusunan laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab dari PPKD. Mata kuliah pemerintah akutansi pemerintah ada di semester sekarang atau yang sudah lampau? Semesternya sekarang Pak. Sekarang, berarti inline ya. Iya Pak. Sambil belajar itu juga nanti include lah ya. Jadi saya tidak dalam bahasnya ini. Sudah tahu entitas pelaporan sama entitas yang lain ya. Akutansi entitas pelaporan bedanya apa, kemudian apa sih standar, apa sih konsep, apa konseptual yang ada di PP71. Ya pokoknya di PP71 ada semua sama Permendagri 64 ya. Nanti dibahasnya di akutansi pemerintah saja. Saya menyampaikan kulit-kulitnya saja ya. Ini ada tim akutansi PPKD dan SKPD. Nah ini ada bedanya ini ya. Kalau yang di SKPD ini hanya LRA, LO, LP, LPE, kemudian neraca dan calok. Kalau di PPKD ada LRA, LO, LP, ekuitas neraca dan calok PPKD. Kemudian baru dikonsolidasikan. Harusnya tujuh ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu dua. Itu dua, tiga, empat, lima ya. I lima di PPKD dan ini ada yang belum tersantumkan dua lagi ya. Itu yang di SKPD nggak ada. Teman-teman udah lebih canggih lah dari saya. Kemudian jadwal penyusunan laporan keuangan ya. Pemeriksaan PPK atau pemerkasaan ini salah ini. Pemeriksaan. Loh, ketutup. Loh, langsung tertutup ya. Saya mau ubah. Ini langsung tertutup otomatis ya. Harusnya enggak ya. Ini tadi tempelannya bersama lah ya dengan yang mulai dari pengencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Ini proses laporan keuangannya saja ya. Di akhir tahun anggaran. Kemudian menyelesaikan laporan keuangan SKPD dan PPKD ya, 28 Februari. Konsolidasi. Ini kan akhir tahun ya. Di akhir tahun. Kemudian laporan keuangannya diselesaikan di bulan Februari akhir. Kemudian 31 Maret-nya sudah dilakukan konsolidasian. Setelah itu di Maret disampaikan ke PPK ya. Ini PPK sebelumnya sudah sudah mengecek beberapa lah sebelum dilakukan konsolidasian biasanya. Kemudian untuk mercepat ini juga dari Maret. Kemudian ini Mei ya. 31 Mei keluar lahopini PPK dan penyampaian LKPD ke DPRD di 30 Juni. Di bulan akhir. Ini lampiran-lampiran pertanggung jawaban pada peredahannya ya. Batang tubuhnya. Kemudian ada lampiran LRA-nya sampai dengan tatatan atas laporan keuangan ya. Ini kelihatan enggak di bawah ini. Laporan kinerja ya. Lakitnya juga. Kemudian ada laporan keuangan BUMD. Ih, tisara saya ya. Kurang ke atas. Sudah. Kemudian ini opini PPK ya. Ada WTP. Wajar tanpa pengecualian. Wajar dengan pengecualian WTP. Tidak wajar dan menolak memberikan pendapat. Ini yang dinilai apa kriteriannya ya. Ada empat. Kriteria kesesuaian dengan SAP. Dari akunnya, dari sistem postingannya ya. Dan seterusnya. Ini sesuai dengan standar akutansi tidak. Kemudian kecukupan pengungkapan, kepatuan terhadap peraturan perundang-undangan. efektivitas sistem pengendalian internal. Kemudian ada perubahan besar ya. Di tahun 2019, ini tahun 2020 harusnya sudah ada datanya, cuma saya belum mendapat. ini ada 486 yang opini-nya wajar tanpa pengecualian ya. Dari 542 LKPD sekitar hampir 90 persen ya. 90 persen ini sudah WTP lagi. Padahal di tahun 2012 baru sekitar 21 yang mendapat WTP. WTP. Ini kemudian setelah WTP apalagi? Mungkin opini atau ini akan berubah semua ya, kalau sudah semuanya WTP semua kan akan ditingkatkan lagi lah ini kriteria-kriterianya mungkin ya. Ini opini untuk pemeriksaan ya, untuk WTP disertikan secara wajar ya, baik secara material ya. Realisasi anggaran, perubahan saldo, semuanya dicek semua. Kalau ada yang nanyakan, kok itu pemerintahnya WTP tapi ternyata perangkat daerahnya ada yang terkena korupsi pak? Nah, itu jawabannya apa itu? Ada yang tahu enggak? Harusnya enggak dapat WTP dong. Karena yang diperiksa WTP tadi ya. Nah, ini ada kriteria-kriterianya ini bukan bukan pemerintah atau perangkat daerahnya ini tidak tersangkut korupsi. Mungkin ke depannya seperti itulah ya. Kalau sudah semuanya WTP ada satu kriteria tambahan lagi ini. Dunia selalu dinamis ya. Ada tambahan lagi misalkan itu bebas dari KKN. itu kerenah gitu. mungkin banyak yang enggak dapat itu kalau memang benar-benar diperiksa ya. Ini ada yang WTP ya. Ada penyimpangan kursi paketansi salah uji. Ada pembatasan lingkup ya. Kalau tidak cukupan bukti. Biasanya yang tersangkut atau terkena opini WTP ini rata-rata yang manajemen asetnya ya. Manajemen asetnya ini masih kurang bagus. Ini masih WTP. Kemudian ada yang TW ya. TW ini pemeriksaan atau pemeriksa menyimpulkan adanya penyimpangan ya. Dari prinsip asetansi. Kemudian secara individual maupun agregat. Nah ini yang berat ini agregat ini agregat itu yang berdampak menyeluruh ya. Sistemik berdampaknya ya. Kemudian yang yang terakhir ya adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa. pemeriksa tidak memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapatan pendapat opini. Ini jadinya adalah diberikan menolak dihasilannya diberikannya tidak memberikan opini lah gitu karena bukti yang diperoleh tidak cukup. Oke teman-teman ada yang mau ditanyakan ini materi yang cukup singkat ya dan padat juga ini ya karena sebagian besar di akutansi pemerintah sudah di sudah dibahas di matra kuliah lain ya sebenarnya ada yang mau ditanyakan lagi kalau tidak ada pertanyaan silakan teman-teman sesuai kompoknya ya ini bisa dikerjakan sekarang atau atau nanti dibelajari masing-masing silakan ini ada yang perlu didiskusikan ya ini pengertian dari komponen laporan keuangan A sampai G ini supaya memperdalam saja mengingatkan kembali ya atau menyelaraskan dengan akutansi pemerintah ya apa menyesuaikan dengan mata kuliah yang semester ini sama-sama dipelajari ya kemudian ini ada sebutkan komponen LK yang tidak perlu disesun SKPD ini pertanyaan sudah sering banget ya digunia pansian akan di Google mungkin ada mungkin ya saking seringnya ditanyakan kemudian yang ketiga adalah proses penetapan rancangan pertanggungjawaban pelaksana APBD jadi pertanggungjawaban pelaksana APBD ya prosesnya dijelaskan jadi soal isi juga ya tapi ya bahwa alam nanti disetujui Pak Doskonda ya kemudian yang terakhir adalah ini ada kasus juga ini apakah pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD ya berupa LKPD yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD akan ditolak oleh DPRD ya bila LKPD mendapat opini selain opini WTP ya jelas yang ini saya kasih dulu saja supaya nanti dilihat ya dilihat pada pasal coba lihat di PP 12 pasal 71 ya nanti bisa di cek itu mengenai laporan pertanggungjawaban ya itu kayaknya nanti akan menjawab ya silakan ada yang ingin ditanyakan lagi saya mau ngisi ini dulu ya portal sivitasnya dulu sambil menunggu ada pertanyaan kalau ada mana teman-teman dikumpul kapan ya nggak usah dikumpulkan ini untuk diskusi aja ya nggak setiap tugas dari saya harus dikumpulkan nanti tergantung kondisinya baik Pak ya udah si udah siap untuk materinya belum di share ya oh belum ya oke oke siap saya di telegram ya itu yang apa yang whatsapp itu katanya bener ya sudah mulai kapan itu akan ngeling dengan facebook ya ada yang tahu nggak teman-teman ya Pak katanya seperti itu ya lebih bahaya ya jadinya ya lebih bahaya apa lebih mempermudah ya kalau mencari sesuatu ngeri juga itu kalau ada yang nggak ini ya teroris misalnya ya mudah-mudahan dia bisa baik-baik semalah nah ini udah mulai hujan lagi nih terus lagi mudah-mudahan nggak banjir teman-teman udah siap untuk wasnya ya siap nggak siap harus disiapkan ya jadwalnya udah keluar belum 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 ya ya di tahap belajar aja ya jangan sampai SKS lagi sistem semalam dari sekarang udah mulai dicicil dulu nih tugas-tugas diselesaikan jadi nanti untuk belajar yang lain masih bisa dilaksanakan kalau tugas saya biasanya yang saya kasih itu untuk mendukung belajar cara praktek ya biasanya sih keluar yang jadi tugas itu biasanya keluar saya kira kalau nggak ada yang perlu dibahas lagi ya nanti kita teruskan anak aja di chat di melalui telegram ya gimana ada yang perlu ditanyakan Pak izin bertanya Pak ya silahkan saya pernah baca kalau misalnya pemerintah daerah itu mereka mengembangkan sistem akutansinya sendiri-sendiri diatur sama peraturan kepala daerahnya sendiri-sendiri ya Pak berarti untuk setiap daerah itu beda-beda dong Pak untuk sistem akutansinya Pak sistem dalam arti aplikasi atau apanya ini kalau yang saya baca hanya terkait dengan sistem akutansi yang diatur ya sistem akutansi yang diatur harus menurut Suka Permendagrianan 4 dan PP71 ya yang dimaksud dia mempunyai sistem akutansi sendiri ini dalam hal tadi penyusutan ya mau sistem apa ini mau sistem apa yang pertahun dipukul rata semua ya kemudian kalau kendaraan roda 2 kendaraan roda 4 kendaraan roda 6 rumah itu itu ada ada kalau penyusutan apa bahasa akutansinya depresiasi depresiasi itu beda-beda metodenya kan ada tiga metode ya kalau salah ya ada yang misalkan umur umur barangnya 10 tahun berarti setiap tahunnya nanti akan di depresiasi gitu ya ada yang memang umur 5 tahun tapi apa umur 10 tahun tapi 5 tahun sudah di sudah dikenakan apa di depresiasinya 5 tahun saja itu kan masing-masing penda mempunyai kebijakan sendiri kemudian ada lagi barang-barang yang intracomptable maupun extracomptable ya ada yang menilainya di atas 3 juta ada yang menilainya di atas 5 juta itu ya baru masuk ke laporan seperti itu mas ya berarti hanya dari sisi pencatatan misalnya penyusutannya menggunakan metode apa itu ya Pak bukan dari sisi petanggung jawabannya pelaporannya kayak gimana gitu ya Pak iya enggak bukan dari sisi itu aja yang masing-masing berbeda kalau kalau apa laporannya jenis postingannya sampai dengan bentuk bentuk formatnya juga menyesuaikan permenegeri nampat semua ya dan PP71 meskipun masih ada kontra ya kontra di akunnya akun PMDA sekarang dengan bus yang secara nasional kan berbeda ya ini yang nanti jadi PR kita nih yang jadi PR makan ini sampai sekarang busnya belum keluar nih bahkan akun standar untuk PMDA yang biar ditarik mimpinya sih bagus ya mimpinya keren di laporan pemerintah daerah ya dari laporan keuangan LRA dan seterusnya itu nanti ketarik tuh semuanya ketarik menjadi satu laporan konsolidasian antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu mimpinya yang sekarang terjadi saya lihat di laporan dari APBD sampai level 3 pun udah berantakan gitu ya level 3 itu tidak seragam gitu ya yang misalkan saya mau neliti masalah bansas ya kecebutannya tools penelitian tools untuk mengambil kebijakan pemerintah itu juga salah satunya ya misalkan untuk mandator spending aja lah gak usah bansos kalau bansos terlalu ini banget ya variasi banget ya ada yang nulisnya langsung bansos itu langsung nama orang yang dituju ya ada yang nulisnya kegiatan padahal itu satu level itu loh ya level pertama itu kan belanja itu level pertama ya kemudian belanja pendapatan dan satunya lagi apa pembiayaan ada tiga ini level pertama level kedua yang dibelanjain ini di split ada belanja pegawai belanja modal belanja barang dan jasa itu ya itu level kedua level ketiga ada belanja gaji ada belanja tunjangan belanja honor itu itu namanya level-level seperti itu ya nah ini antar pemda nomor katurnya beda-beda nah itu yang kita mau pakai tablu mau pakai apa itu gak kesort semua jadi gak keambil gitu datanya ya ya banyak yang blank juga gitu itulah mungkin kenapa kementerian dalam negeri menggunakan SIPD ya supaya mereka semua seragam menggunakan akunnya kemudian nah ini kembali lagi ke sistem otonomi ya otonominya dimana ini gitu ya meskipun ya ada kontra ya ada yang pro ya seperti itu kalau otonomi kan harusnya mereka punya kebijakan sendiri dong ya meskipun dalam koridor tadi sesuai dengan perlindungan 264 dengan PP71 ya utamanya PP71 sih ya menyatakan basis akutansinya itu akrual tapi sekali lagi tidak mudah ya untuk mengatur Indonesia raya ini meskipun sudah menggunakan aplikasi yang berbeda-beda itu sebetulnya bisa sih ini sisi lainnya dari yang tadi saya pemikiran yang harus satu aplikasi biar sama semua di sisi lain dengan beda-beda aplikasi pun ya tadi yang pertanyaan tadi kan mengenai kebijakan ya kebijakan akutansinya itu bisa ditarik dengan suatu bridging sendiri ya bridging aplikasi sendiri ya jadi ada yang menggunakan SQL ada yang menggunakan MySQL ada yang menggunakan hanya apa akses misalnya itu ya ada yang visual basic macam-macam itu ada yang pakai recall bahkan semua itu kan intinya database yang ditarik ya ada persyaratan-persyaratan yang di di apa yang di kasih tahu atau klunya dari pemerintah ini silahkan menggunakan aplikasi apa saja ini loh formnya bentuknya atau kriteriannya nanti akan mempermudah impor data secara online juga akan mempermudah selama ini seperti itu sudah berjalan nah ini lompatan besar menyatukan semua aplikasi itu dari beberapa macam jenis ya ada yang ada yang pakai linux ada yang macam-macam ya ini dijadikan satu ke SIPD semua harus pakai SIPD dengan segala kekurangan dan kelebihannya itu memang menuai protes juga ya seperti itu kalau dilihat dari sisi political will-nya ya perlu ditinjau nih kan undang-undang satu data itu tidak harus satu aplikasi gitu ya itu kata superner Jawa Tengah benar juga memang cuma untuk menyatukan itu semua itu susah dari dulu itu ya harusnya memang timbul pemikiran meskipun berbagai aplikasi kalau ada keseragaman akun ya nomenklatur disamakan itu bakalan mudah itu untuk menarik data dari pemerintah daerah dikonsolidasian ke pemerintah pusat tujuhnya itu aja sih supaya kita tahu bagaimana kondisi real time di pemerintah daerah ya ada uang idle money berapa itu juga jadi suatu kebijakan juga ya mandatory spending yang sudah digunakan sekarang yang belum dianggarkan itu akan ketahuan semua ya itu yang tanya mas siapa ini mas alvin pak mas alvin 16 ya ya pak makasih pak ya sama-sama mas itu yang terjadi memang seperti itu ya kondisi NKRI kita ya berharap nih teman-teman semua juga bisa menjadi change agent nih ya agen perubahan ya berubah jadi pola pikirnya jangan selo-selo ya jangan sektoral-sektoral ya kita harus memikirkan semuanya gitu ya supaya tercapai apa satu data tadi ya gitu oke yang lain silahkan gak ada oke kalau tidak ada saya cukupkan sekian dulu ya teman-teman silahkan barangkali ada tugas di luar mata kuliah saya atau yang tadi tugas tadi untuk berdiskusi silahkan di perdalam lagi belajarnya ya mudah-mudahan nanti di UAS sudah sudah punya ide untuk menjawab semua persoalan ya baik terima kasih teman-teman semua saya akhiri pertemuan ke berapa ini 13 ya mudah-mudahan bermanfaat babila itu walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak terima kasih terima kasih jen live boleh ngomong terima kasih 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 terima kasih